Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membawakan satu ulasan alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Dan disini pun Bang Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rejekinya Amin ya robal alamin Dan kita pun bakalan disajikan dengan melihat Kendra Wilantara yang ternyata sekarang lagi bersedih ya guys Dan mudah-mudahan kesedihan Ken bersama Maudie pun akan segera terobati Dan Ken bersama Maudie pun akan mempunyai keajaiban yang begitu sangat berarti bagi dirinya Tapi sebelum lanjut alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun sudah disuguhkan dengan melihat Betapa kejamnya Andi kepada Panessa Dan Panessa pun sekarang sudah mengerti bahwa sifat si Andi ternyata begitu sangat jahat Dan sepertinya si Panessa pun merasa sangat menyesal karena telah meninggalkan Rama suaminya Dan disitu pun ternyata si Andi sempat menampar si Panessa beberapa kali Karena si Panessa masih menyimpan foto kenangan bersama Rama Dan ternyata si Andi tidak terima hanya masalah foto saja Dan dia tidak mempercayai kalau Panessa sekarang sudah mupon dari Rama Tetapi hati Panessa pun sebenarnya masih mencintai Rama ya guys Dan si Andi yang begitu sangat keras kepala dan dia tidak bisa mempercayai si Panessa Dan akan menghabisi Rama Tapi sebelum lanjut Bang Mimin ingin tahu nih kalian semua penggemar sinetron Love Story The Series dari daerah mana saja Silahkan absen dan like di bawah kolom komentar Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat argadana yang masih terbaring di rumah sakit Dan ternyata disitu pun ada Emily, Anita, dan Omaya guys yang sedang menunggu Arga dana yang sekarang lebih membaik dari sakitnya Dan ternyata disitu pun argadana yang begitu sangat bimbang Karena selalu memikirkan putri kesayangannya Maudie yang sekarang sedang bersedih Tetapi Anita yang selalu saja menghasut argadana agar dia Terus menjodohkan Maudie bersama Jidan Dan ternyata itu semua pun akan ketahuan oleh Emily Karena Emily begitu sangat mempunyai rasa curiga kepada Anita Kalau Anita ternyata bersekongkol bersama argadana Untuk menjodohkan Maudie dengan si Jidan Dan disaat si argadana pun tertidur Dan Anita pun begitu sangat senang Dan dia bisa menemani argadana mantan suaminya tersebut Dan kita pun telah disajikan dengan melihat Ken bersama Maudie Yang sudah Bernyanyi bareng ya guys Dan ternyata Maudie yang senang Dan dia pun pasrah kepada yang maha kuasa Kalau dirinya sekarang Hubungan bersama Ken Sepertinya Sekarang mulai renggang Dan datanglah Jidan yang Akan membawa Maudie kehadapan argadana kembali Dan sebelum lanjut lagi Mari kita doakan Agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series Diberikan kesehatan dan dimudahkan Rezekinya amin Amin ya robal alamin Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Anita Bersama Sapira Yang ternyata si Anita selalu saja membuat Masalah Dan Memanas-manasi Sapira agar cemburu kepada argadana Dan di saat itu Maudie bersama Ken Yang sedang bermesraan Dan Maudie pun dibawa oleh Kendrawi Lantara Dan ternyata Arga dana yang begitu tegas Dia tidak ingin melihat Maudie bersama Kendrawi Lantara Untuk bersatu lagi Dan Dan Arga dana pun memaksa agar Maudie Kembali bersama dirinya Dan ternyata Itu Hanyalah mimpi buruk Arga dana ya guys Dan Kita pun tahu Kalau Maudie bersama Ken Tidak bisa Terpisahkan Karena cinta mereka Begitu sangat kuat Dan mudah-mudahan Keajaiban pun Akan Segera Datang Tapi sebelum Lanjut lagi Bagi kalian semua Untuk selalu mendukung Channel ini Agar bisa menjadi Channel gede Seperti channelnya Para tetangga Dan Jika kalian semua Ingin tahu alur yang selanjutnya Maka terus saksikan Sinetron Lob Story The Series Yang tayang Hanya di SCTP 1 Untuk kita semua Dan jika Di dalam alur video ini Banyak kesalahan Bang Mimin pun Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan mari kita doakan juga Agar Sinetron Lob Story The Series Mudah-mudahan Bisa bertengger Menjadi rating Nomor 1 Ya guys Dan disini pun Waktunya Bang Mimin pamit Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih